Intro Seperti inilah tradisi tabuh beduk atau memukul beduk yang dilakukan warga di Kampung Pojok, Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Bantan. Terlihat sejumlah warga berkumpul dan sesekali memberi semangat kepada penabuh beduk. Tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan warga saat bulan suci Ramadan sebagai bentuk rasa sukacita dan menjaga silaturahmi antar warga. Karena bukan hanya warga Kampung Pojok yang ikut dalam tradisi tabuh beduk ini, banyak diantara warga dari luar kampung yang ikut serta dalam kegiatan ini. Tradisi tabuh beduk ini dilakukan pada malam hari setelah warga menyelesaikan sholat tarawih dan biasanya berakhir saat menjelang sahur, sekitar pukul 2 dini hari. Tabuh beduk dilakukan oleh 4 orang dengan cara memukul beduk sehingga menghasilkan harmonisasi nada yang berbeda, namun saling beriringan. Bukan hanya bapak-bapak dan pemuda saja, sejumlah ibu-ibu dan anak-anak juga ikut serta dalam tradisi tabuh beduk ini. Jadi dilakukannya setelah bira sholat tarawih sampai menjelang sahur. Oh gitu. Ini rata-rata dari mana aja nih yang ini? Kalau misalkan sekarang-sekarang ini kita ada dari Kampung Sembelah, untuk menganjur ke sini, yang bareng-bareng-bareng kebarangan lah. Oh gitu. Jadi yang Kampung Sembelah juga datang ke sini? Iya. Tapi emang setiap tahun seperti ini? Setiap tahun pasti seperti ini, karena kenapa biar ada kegiatan di pas bulan Ramadan malam-malamnya daripada kita pakai untuk yang hal-hal negatif lebih baik kita. Tradisi tabuh beduk ini merupakan tradisi turun-temurun warga Kampung Pojok dan hanya digelar saat bulan suci Ramadan saja. Selain untuk menjaga silaturahmi, tradisi ini juga harus tetap dipertahankan guna memfilterisasi dari hal-hal negatif. Nano Soekarna, jurnalis Banten TV dari Lebak memberitakan.